Yale Climate Communication mengeluarkan data riset yang cukup mengejutkan. Berdasarkan risetnya, sebanyak 76 persen masyarakat Indonesia tidak tahu dan tahu sedikit mengenai pemanasan global. Besarnya angka ini mengejutkan karena isu pemanasan global sudah menjadi perhatian banyak pihak. Lalu bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Berikut laporan tim VOE. Riset terhadap 3.490 orang dewasa di seluruh provinsi Indonesia ini mengungkap 55 persen menyatakan tahu sedikit tentang pemanasan global, sementara 20 persen menyatakan tidak tahu. Meski begitu, orang Indonesia menyadari bahwa pola cuaca sedang berubah. Mereka mengerti itu, tetapi mereka mencoba adalah konsep perubahan klima, untuk mengerti mengapa hal ini terjadi. Riset ini juga mengungkap bahwa 73 persen orang Indonesia sangat khawatir atau khawatir mengenai pemanasan global. Sementara itu, riset lain dari YCCC mengungkap bahwa Indonesia yang masuk ke dalam 15 besar negara penghasil emisi terbesar di dunia, ternyata memiliki posisi bontot dalam jumlah warga yang menganggap perubahan iklim sebagai ancaman serius. Ya, ini hanya 27 persen. Angka ini sekitar setengah dari rata-rata yang berada di Turki, India, dan Brazil. Yang masing-masing sekitar 50 persen dan menempati posisi lima besar dunia. Sementara Amerika Serikat, yang masuk kelima terbawah, memiliki 34 persen warga yang menganggap perubahan iklim sebagai isu mendesak. Meski Indonesia dilanda bencana alam yang semakin parah, kondisi itu hampir tidak pernah dikaitkan ke perubahan iklim. Jadi nggak ada comprehension, nggak ada upaya untuk kemudian ngasih informasi lebih ke publik bahwa ini itu sebenarnya kaitannya dengan pattern cuaca yang berubah, lebih ekstrim, dan itu disebabkan oleh climate change. Kondisi kesehatan warga juga nyaris tidak pernah dikaitkan dengan penyebabnya. Ujarni Taroshita, yang sudah belasan tahun bekerja di isu lingkungan. Penyakit ispa misalkan, itu penyakit ispa ya polusi biasa gitu, ini kurang menjaga kesehatan dan sebagainya. Tapi tidak pernah melihat sebagai akibat polusi udara yang diakibatkan oleh PLTU. Terus kemudian polusi kendaraan bermotor yang kita pakai sehari-hari. Karena kan melihat setiap orang adalah melalui materi kan. Supaya perubahan iklim lebih banyak diperbincangkan, isu ini perlu dibawa ke panggung politik. Apalagi Indonesia akan menghadapi tahun pemilu. Jauh mana Anda punya program untuk mempercepat transisi renewable energy. Kalau misalnya ekonomi kita sangat tergantung dari kiri batu bara, kamu punya jalan keluarnya enggak. Riset YCCC juga mengungkap bahwa 90% orang Indonesia percaya mereka punya tanggung jawab untuk mengurangi kerusakan lingkungan demi generasi mendatang. Dari Arlington, Virginia, Riu Tuasikal dan tim VOA. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa staksikan News Point setiap hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Prawijaya. Saya, Khairun Nisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktifitas.